Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, salam setelah wayang Baik di channel youtube tips and trick martabak Kita akan bahas putar informasi martabak Baik itu martabak manis maupun martabak telur Untuk membuat martabak telur yang bagus Ada 3 faktor yang sangat penting Yang pertama dari adonan martabak telurnya Terus yang kedua dari isian martabak telurnya Dan yang ketiga adalah dari minyak untuk menggoreng martabak telur Yang pertama yaitu dari adonan martabak telur Untuk membuat adonan martabak telur supaya tidak mudah robek Ketika membuat adonan martabak telur Kalian bisa menambahkan minyak sayur Ini supaya adonan lebih elastis Kemudian supaya adonan martabak telur ini Ketika dimakan itu rasanya gurih Kalian bisa menambahkan margarin gluban Oke selanjutnya adalah yaitu untuk isian martabak telur sendiri Nah ini yang sangat penting Untuk isian martabak telur sendiri Dari segi telurnya Yang paling bagus adalah kalian memakai telur bebek Dibandingkan kalian memakai telur ayam Untuk telur bebek sendiri ini supaya tekstur martabaknya itu lebih padat dan juga lebih berisi Kemudian untuk dagingnya yang lebih baik adalah memakai daging sapi dibandingkan dengan memakai daging ayam Untuk daging sapi sendiri ini teksturnya lebih berasa ketika digigit dibandingkan dengan memakai daging ayam Karena kalau daging ayam itu ketika sudah dimasak biasanya dagingnya itu hilang dan kurang berasa Oke kemudian untuk rasa dari martabak sendiri Supaya rasanya itu bagus dan juga enak Kalian bisa menambahkan lada dan juga ebi Ebinya yang sudah disangrai dan juga sudah di bender ya Nah ini supaya rasanya lebih kuat lagi Oke selanjutnya adalah untuk minyak menggoreng martabaknya Nah ini yang paling penting mix atau campuran dari minyak sayur dan juga minyak samin Nah minyak samin yang gue rekomendasikan adalah minyak samin cap ontar dari bulbet Jadi di video kali ini gue bakal bahas kelebihan minyak samin Baik itu untuk martabak telur maupun untuk kesehatan Jadi apa saja kelebihannya teman-teman bisa disimak sampai video selesai Kelebihan minyak samin untuk martabak telur Yang pertama yaitu minyak samin cap ontar dari bulbet Sudah dipercaya oleh banyak pedagang martabak sejak dulu Dan sebagai ciri khas dari martabak telur itu sendiri Yang kedua minyak samin memberikan rasa dan aroma khas yang kuat dan ini tak tergantikan Nah kemudian kelebihan dari minyak samin untuk kesehatan Yaitu yang pertama minyak samin ini bebas lemak trans sehingga aman untuk dikonsumsi Yang kedua adalah minyak samin menambah asupan vitamin A yang baik untuk kesehatan mata Dan yang ketiga minyak samin ini membantu untuk menyehatkan jantung Oke tadi gue udah ngejelasin kelebihan minyak samin untuk martabak telur Nah ini teman-teman bisa menggunakan minyak saminnya untuk martabak telur ya Biasanya gue pakai minyak samin ini untuk sekali masak yaitu 1 sendok teh Nah ini bisa membuat martabak telur ini mempunyai aroma yang khas dan juga sangat wangi Oke tunggu pesan selanjutnya dari tips dan trik martabak Untuk maksimalkan usaha martabak kamu bersama bluebet tergantikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!